Semangat pagi inilah yang diberikan oleh wakil wali kota Manado, Harley Mangindaan. Bagi ratusan siswa peserta ujian nasional di SMU Negeri 7 Manado, Rabu Pagi. Siswa pun bersemangat mengikuti setiap yel-yel yang diteriakan oleh wakil wali kota mereka. Sebelum memasuki ruangan kelas untuk melaksanakan ujian nasional hari terakhir, ratusan siswa SMU Negeri 7 Manado mengikuti apel di alaman sekolah dan dipimpin langsung oleh wakil wali kota Manado. Apel ini merupakan wujud semangat bagi siswa dari wakil wali kota untuk menyelesaikan ujian nasional dengan baik dan bagus. Salah satu peserta ujian nasional, Putri mengaku, sangat senang dengan kehadiran wakil wali kota Manado di hari terakhir ujian hingga memberikan semangat berupa yel-yel yang diserukan dari orang nomor dua di kotanya. Dapat pelajaran loh. Pelajaran apa? Seperti apa? Seperti apa, dipercaya diri buat ujian nasional ini. Alhamdulillah, persaya diri. Usai meninjau kelas, wakil wali kota juga membuka sampul ujian nasional dan memberikan kepada siswa sebagai tanda bahwa ujian nasional sudah dibuka dan berjalan pada hari terakhir ini. Menurut wakil wali kota Manado, Harley Mangindaan, pemberian semangat tersebut sangat baik dan bermanfaat untuk memberikan pengaruh positif demi kemajuan dan kebaikan para siswa di kota Manado. Mereka lebih semangat lagi. Sepertinya mereka suka dengan yel-yel tersebut, diawali dengan tepuk tangan segala macam dan mudah-mudahan yel-yel tadi menjadi semangat. Dan terlihat saat saya masuk ke kelas, mereka agak sedikit merah mukanya karena aliran darahnya terus naik ketika itu ya. Kemudian itu tidak lemas, tidak yang lain-lain, tapi malah lebih semangat untuk dikonsentrasi untuk mengerjakan soal ketika sudah ada yel-yel tadi. Seperti diketahui, hari ini merupakan ujian terakhir, pelaksanaan ujian akhir nasional, dan diharapkan kepada seluruh peserta ujian nasional di Tanah Air dan Kota Manado khususnya, hasil ujian bisa mendapatkan hasil yang gemilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rosdiam Syahdin melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.